Hai jadi kelihatannya ini ada sedikit apa sedikit busuk sedangkan yang lainnya kelihatan bagus ini nama coconut skorch kalau nggak salah dari Jerman makanan suamiku begitu aku belah ternyata busuk coba kita lihat lagi ya atau tuh busuknya nggak bisa dimakan jadi kalau pilih buah harus teliti jangan sampai ada busuk walaupun kelihatan busuk sedikit tapi dalamnya ternyata ada belatungnya tapi kita harus selamatin bijinya tuh hati-hati ya ada belatung untuk kita harus selamatkan bijinya ya bijinya harus dibersihin nanti kita tanam kita yang ini kelihatan bersih ini cuma kotor aja karena dari empang jadi ini kita petik dari pohon sendiri dulu kita beli buahnya buahnya ada ya di supermarket terus bijinya kita tanam terus kita punya sendiri ini kelihatannya bagus kita coba kelihatannya bagus kelihatan seger wow yang ini seger bagus banget bijinya kalau kita tanam pasti akan seger juga jadi ini caranya memilih pattern nut squash aku gak bisa nyebutnya terus kita kerap ya darunnya biar bersih sampai kayak gini setelah itu kita kupas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi hobi baru kita sejak diskotik tutup kita jadi mengalihkan kebosanan kita dengan bertanam dan ini salah satu hasilnya nanti aku share foto di empang selamat menikmati 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 suka-suka kalian gimana cara belahnya kalau aku segini aku sebenarnya gak bisa masak gak masak karena aku pekerja aku harus kerja jadi jarang masak tapi demi makanan dari kudang sendiri aku entusias untuk masak aku coba untuk masak rencananya mau dikukus aja pakai langsung yang berisi air panas gitu dipanasin terus karena aku gak tau juga cara makan yang mau dihimanahin jadi rencana aku rencana aku habis dikukus terus mau dipakaiin keju sama coklat itu aja kejunya boleh keju apa aja kebetulan kita punya keju ini apa nih ambasader merkemasader ini buatan malah ya biasanya suamiku yang belanja karena ini makanannya dia eh aku gak ngerti deh aku taunya tinggal makan aja tapi kejunya boleh keju apa aja ya takutnya agak lama karena ini masih ada masih ada dua lagi tuh ya masih ada dua aku pasti nyiapinnya lama karena nanti mau bagi-bagi keluarga biar makan rame-rame karena ini perdana dari oh ini kita jadi aku terusin nanti ya karena aku harus harus olahin dulu nanti lama kita terusin nanti ya terima kasih terima kasih